Pemko terima bantuan dari BLK dan BMKG Ambon. Pemerintah Kota Ambon menerima bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenker Balai Latihan Kerja atau BLK Ambon berupa 4 buas wastafel, serta masker dan juga alat pelindung diri atau APD berupa baju hasmat dan warning receiver system dari BMKG Kota Ambon Sistem Balai Kota Ambon. Wakil Wali Kota Ambon, Sheriff Hadler, yang juga hadir langsung menerima bantuan tersebut dalam sambutannya setelah menerima bantuan yang diberikan oleh Kemenker BLK dan BMKG di Balai Kota Ambon pada hari Sabtu menjelaskan. Bantuan yang diberikan ini bagaikan vitamin baru yang sangat bermanfaat bagi pemerintah Kota Ambon. Bantuan yang diberikan berupa 4 buah wastafel yang hanya digerekan oleh kaki, masker sebanyak 1000 buah, dan baju APD sebanyak 50 buah yang akan dibagikan ke tenaga kesehatan dan semuanya yang diberikan ini merupakan hasil dari pelatihan siswa BLK Ambon. Hadler juga berterima kasih kepada BMKG Kota Ambon atas sumbangan warning receiver system kepada pemerintah Kota Ambon di mana alat ini sangat bermanfaat sebagai pendeteksi dini gempa bumi mengingat Kota Ambon masuk dalam wilayah yang sering terjadi gempa di Provinsi Maluku. Sehingga alat ini dapat membantu pemerintah Kota Ambon untuk mengetahui kekuatan gempa saat terjadi gempa di Maluku dan dampak dari kekuatan gempa itu sendiri ke warga kota. Agar warga dapat diberikan informasi secara jelas gempa terjadi sehingga tidak terjadi kepanikan seperti pada waktu-waktu sebelumnya saat gempa terjadi. Mendapatkan vitamin baru lagi ya Ya insyaallah ini sangat bermanfaat buat kita Pertama dari Ibu Yanti Kepala BLK Kota Ambon hasil dari siswa yang dilatih di BLK yang dibuat postafel kemudian masker dan juga baik itu hasmat APD Selain daripada itu ada juga bantuan dari BMKG Kota Ambon Yang ini sebuah perangkat Duit RS Bantuan yang diberikan dari Kemenker, BLK, dan BMKG Kota Ambon ke pemerintah Kota Ambon ini akan digunakan sebaik mungkin karena bantuan tersebut merupakan bantuan yang terpenting untuk membantu tenaga medis dan pemerintah dalam melayani masyarakat. Untuk itu Hadler menambahkan pemerintah Kota Ambon sangat berterima kasih kepada BLK dan BMKG untuk bantuan yang diberikan saat ini karena bantuan ini juga merupakan tambahan kekuatan untuk pemerintah Kota Ambon